Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan jawab Karena, itu ya, pertanggung jawaban Dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat 16. Dan dengan hati nurani yang murni Supaya mereka yang memfitna kamu Karena hidupmu yang salah dalam Kristus Menjadi malu karena fitnaan mereka Jadi ada tujuan utama apologetika itu sebenarnya adalah Menyatakan kehidupan kesalahan kita Karena hidupmu yang salah dalam Kristus 17. Sebab lebih baik menderita Karena berbuat baik Jika hal itu dikendaki Allah Daripada menderita karena berbuat jahat Sebab juga Kristus telah mati sekali Perhatikan kalimat ini Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Jadi bukan Tuhan yang mati Tapi manusia Yesus yang mati Sekali lagi bukan Tuhan yang mati Tapi manusia Yesus yang mati Tiga hari itu Dikatakan jelas dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan oleh roh Siapa ini roh kudus ya Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh Tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya Dimana hanya sedikit Yaitu delapan orang Yang diselamatkan oleh air bah itu Mari kita berdoa ya Kami bersyukur karena kami masuk dalam masa yang baru Dalam kelas Apolo Cetika ini Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti Mengapa kami harus dipekali Untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kami Ajaran-ajaran Dan juga dogma-dogma Dokterin-dokterin Secara garis Yang sudah Tuhan berikan pada kami Melalui firman Tuhan Garis yang sungguh-sungguh sudah Tuhan pelihara Dan dengan karyamu Melalui anak-anakmu yang Sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan Bapak-bapak gereja Konsili-konsili yang ada Dan khususnya yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dan Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran Alkitab yang kami pegang Yang hanya ada 66 kitab di luar itu Tidak memiliki otoritas kebenaran Yang mutlak di hadapan Tuhan Kami serahkan hati kami Engkau bimbing kami dengan roh lemah lembut Sehingga kami bukan hanya bisa mengerti, mendengar Tetapi kami bisa menikmati karya Kristus Yang akan kami hidupi Di dalam setiap perjalanan hidup kami Terima kasih Bapak Di dalam lambatan Yesus Kami serahkan doa kami Amin Ya oke Ya ini jaringannya memang kurang bagus ya Ya hari ini saya akan menjelaskan Ini tema Bukan tema ya Pak Mata kuliahnya itu tentang Apologetika Nah saya menambahkan Apologetika itu adalah Bagi kemuliaan Allah Jadi bukan Apologetika untuk membela aliran kita Bukan Apologetika untuk membawa kita Kepada kemenangan secara Menang-menangan gitu ya Ya ini ada Pak Amon ya Oke nah sekarang kita Membawa Seluruh daripada pengertian kita Itu harus meletakkan semua itu Dasar paling utama adalah Apapun yang kita percaya Kita mengerti Itu harus memiliki satu kekuatan Mutlak ya Di dalam iman adalah Firman Allah itu Alkitab kita itu Itu Alkitab yang satu-satunya sumber kebenaran Dan tidak ada kitab lain Yang bisa disandingkan Atau disaingkan gitu ya Atau yang bisa mengungguli Kitab kita Dan apapun itu ya Termasuk pengalaman hamba-hamba Tuhan Pendeta-pendeta Baik itu pengalaman secara Apa ini Spiritual gitu kan Diangkat ke surga Ketemu Tuhan Yesus Dan macam-macam Yang sampai ketemu Setan Iblis Lucifer Kunti Lana Kunti Bapak gitu kan Kunti Lana itu kan Ada Bapaknya juga Nah itu semua Kita harus tahu bahwa mereka Tidak memegang Alkitab Sebagai kebenaran Karena Di dalam Alkitab Kalau tidak ada Kita tidak boleh mengajar Dan tidak boleh Mengatakan apapun Walaupun Kita merasa tahu Walaupun kita merasa tahu Apapun yang Yang tidak diberitakan kepada kita Kita jangan berbantah-bantah Atau mengandai-andai Jadi membuat cerita sendiri Supaya kita bisa Seolah-olah kita itu bisa Menceritakan Alkitab Dan membenarkan Alkitab Dengan cara kita Nah itu tidak bisa Jadi apologetika bagi kemuliaan Allah Jadi bukan bagi diri kita ya Bagi kemuliaan Allah Nah ini yang penting Nah Kata apologetika itu Itu ada di dalam 1 Korintus Pasal 9 Dan Kira-kira banyak ya Sepuluh lebih Dipakai Mungkin bisa lebih dari 20 mungkin ya Dasar katanya Apologetika itu ya Apologia Dan bahasa Kata bendanya itu Apologia Kata kerjanya Apologiomai Yang sudah belajar bahasa Yunani Pasti tahu Arti mai-mai itu apa Kata benda jadi kata kerja Yang berbentuk Kalimat-kalimat Yang bersifat itu Harus dipertanggungjawabkan Dan harus Dilakukan Terus-menerus Ya Tidak bisa Cuma sekali dua kali Jadi kalau saya berdebat itu Bukan berarti Selesai saya berdebat Keperjaan saya hilang Enggak Keperjaan saya itu ada Dan Karena itulah saya Mendengarkan Dan saya Bertanggungjawab Ya Nah dari kata Yunani ini Artinya adalah satu Istilah hukum Nah kalau dalam KBBI KBBI itu Itu menjelaskan Tentang arti Apologi itu Meminta maaf Sebenarnya kurang tepat ya Dalam bahasa Alkitabnya Bukan meminta maaf Memberikan Pertanggungjawaban Jadi memberitahukan Kalau memang saya salah Saya minta maaf Kalau kamu yang salah Ya kamu minta maaf Jadi yang benar bukan Saya bukan kamu Tetapi Kebenaran itu yang benar Nah tujuan Apologi Tika itu apa? Menyingkapkan Kebenaran yang benar Ya Kebenaran yang benar Jadi Tidak ada kebenaran Tidak benar gitu kan Kebenaran itu pasti benar Tapi kita harus Bisa Membukakan Kebenaran yang Memang benar Jadi dengan Dibuktikan dengan apapun Tetap aja benar gitu Ya Itu Jadi ini istilah legal hukum Sebenarnya untuk apa? Untuk membela Satu terdakwa Jadi pengacara Alihukum Ya kan Atau advokat itu Itu membela Kelainnya Dengan apa? Dengan apologia Jadi mempertanggungjawabkan Kelakuan kelainnya Dan mengatakan bahwa Kalau kelainnya itu Tidak bersalah Tidak bersalah Kalau dia bersalah itu Salahnya Tidak mungkin Dihukum mati Nah itu mereka Berdebat Dan kemudian Menyatakan Pembelaan imannya Nah kemudian Disitulah Dari sidang Itulah pengadilan Keluarlah istilah Pembelaan Membela Membela iman Nah itu disitu Jadi apologetika Secara hukum Nah menjawab Secara verbal Secara logika Secara rasio Secara pengertian Atau kognitif Secara Intuisi Di dalam Kebenaran Kebenaran Dalam pikiran kita Itu diungkapkan Dengan apa? Bisa dengan Berpidato Berkotbah Atau menasihati Ya Atau menasihati Disitu Ya Oke Nah Perhatikan baik-baik Mempertahankan Kebenaran yang Diakininya Itu adalah Dasar dari Apologia Jadi kebenaran Saya yakini Dan kebenaran Itu Membenarkan saya Dan membuat Hidup saya itu Dibenarkan Maka disebut Sebagai Tadi pada Satu Petrus Hidup Yang dibenarkan Adalah hidup Di dalam Kesalahan Jadi kalau Saya ini Benar Dari kebenaran Yang benar Maka kamu Benarkan saya Atau tidak Kamu Berargumen Pada saya Tetap aja Saya benar Kenapa? Karena memang Kebenaran saya itu Sudah menjadi Bagian hidup saya Jadi kehidupan saya itu Menjadi Orang yang Saleh Orang yang Dibenarkan Ya Disitu Bahasa legal Nah kita lihat Kalau kita mau tahu Di dalam kisah Ini ada Ya Ceritanya Paulus Kisah 24 Taya 10 Saya baca ya Perhatikan baik-baik Lalu Wali negeri itu Memberi isyarat Kepada Paulus Bahwa Ia boleh Berbicara Artinya apa? Silahkan Berapologi ya Apologomai Berbicara Maka Berkatalah Paulus Aku tahu bahwa Sudah bertahun-tahun Lamanya Engkau menjadi Hakim atas Bangsa ini Karena itu Tanpa Raku-raku Aku membela Perkaraku ini Di hadapanmu Jadi silahkan Kamu Berargumentasi Memberi pertanggung jawaban Secara hukum Ayo Silahkan Kamu berhak Menyatakan Kebenarannya itu apa Sebenarnya Nah itu tujuan Dari sidang-sidang Di dalam Kerajaan Romawi Itu adalah Mencari kebenaran Dan mempertahankan Kebenaran Serta menaklukkan Semua orang Yang menyangkali Kebenaran Harus percaya Kebenaran Nah itu tujuan Bahasa secara legalnya Pasal 25 Kisah Barasul Pasal 25 Adelapan Arti apologia ini Sebaliknya Paulus membela diri Nah berapologia Katanya Aku sedikit pun Tidak bersalah Baik terhadap Hukum Taurat Orang Yahudi Maupun terhadap Bayat Allah Atau terhadap Kaisar Jadi ada Tiga pilar Pengadilan Yang ada Dalam bangsa Yahudi Israel Pengadilan apa Terhadap hukum Taurat Orang-orang Yahudi Maupun terhadap Bayat Allah Ibadah Atau terhadap Kaisar Jadi Taurat Bayat Allah Ibadah itu Dan Kaisar Istana Istana Kaisar ya Atau Raja Atau Kaisar Jadi Paulus itu harus Berani Menyampaikan Kebenaran Di hadapan Pengadilan Agama Di hadapan Ibadah Dan pusat Daripada ibadah Dan pusat Dari pemerintahan Jadi kita bisa Nangkep ini ya Jadi Kalau saya Melayani Di satu Gerija Terus saya Membelah diri saya Bahwa perkara saya itu Adalah Saya benar Bukan saya salah Saya benar Bukan saya salah Maka Apa yang terjadi Saya harus Menyatakan Kebenaran itu Walaupun Resikonya Saya Akan Dilawan Saya Saya Akan Di PHK Atau Dikeluarkan Atau Diputus hubungan Gak apa-apa Itu gak masalah Yang masalah adalah Kita harus berani Menyatakan kebenaran Dan berargumentasi Dan memberikan apa Memberikan hati yang salah Memberikan kelemah lembutan Memberikan hati yang tidak bermusuhan Dan menerima hasil Yang sesuai dengan apa Sesuai dengan Apa yang diputuskan Walaupun itu belum tentu benar Oke diputuskan Yaudah Kalau begitu Benar salahnya itu Sudah tahu kita Tetapi karena kondisi yang ada Ya kita gak bisa Gak bisa apa Gak bisa Memutuskan Kami melawan Mayoritas Seperti itu kan Mayoritas begini Dan Bapak harus masuk penjara Kenapa Ya karena kalau enggak Nanti ribut ini negara Oke Diputuskan kan Dengan Berbagai macam itu Akhirnya dikorbankan Satu orang yang masuk penjara Supaya mendiamkan Menenangkan Semua orang yang ada di sana Dan itu berlaku juga Pada waktu Yesus itu Itu diadili juga sama Jadi orang semua pada marah Semuanya ingin membunuh Tuhan Yesus Kalau gak diadili pun Nanti Tuhan Yesus pasti dibunuh Sama Tujuannya akhirnya dibunuh Nah disitu Diajukan ke pengadilan Dan diputuskan Diputuskan apa Di pengadilan Kaisar itu Kaisar cuci tangan Pembesar-pembesar Sudah mengatakan Yesus tidak bersalah Ya Jadi waktu dihukum itu Dia serahkan pada Hukuman Taurat Bukan hukum Romawi Romawi itu Dia lepas tangan Artinya Silahkan Kalau mau bunuh-bunuh Saya yang jalankan Kamu yang memutuskan Gitu kan Nah secara Keputusan kerajaan itu Itu Dia tidak bersalah Tapi karena kamu desa Yaudah Kita Kemudian Berkompromi dengan kamu Dan kita putuskan Oke Dibunuh Dan disalib Kenapa? Karena Bukan karena Keputusan ini Yang benar ini Tidak Keputusan yang karena Ikut Kepada Desakan dorongan Dan kekuatan dari luar itu Kepada Kaisar Dan diputuskan Yesus akhirnya harus Disalibkan Itu ceritanya Oke Kita lihat Pasal 25 Ayat yang ke 8 tadi sudah Kita lihat Ayat 16 Aku menjawab mereka Bahwa bukanlah Kebiasaan pada Orang-orang Roma Untuk menyerahkan Seorang terdakwa Sebagai suatu anugerah Sebelum ia dihadapkan Dengan orang-orang yang menuduhnya Dan diberi kesempatan Untuk membela diri Nah ini apologia Membela diri Di sidang pengadilan Menjawab Memberi takawan Jadi Kalau saya salah Saya salah di mana? Kalau saya benar Ini Saya benar Dan saya beritahu benar Ini, ini, ini semua Jadi mungkin itu Lama sekali Pengadilan ini Dan Paulus menceritakan Tentang imannya Dengan indah Nah kita lihat Kisah pasal 26 Ayat 1 Kata Agripa Kepada Paulus Engkau telah diberi Kesempatan Membela diri Berapologi Paulus memberi Isyarat dengan tangannya Lalu memberi Pembelaannya Sebagai berikut Untuk menyatakan imannya Menyatakan kebenaran Ayat yang ke 24 Ajakan Kepada Agripa Untuk percaya Sementara Paulus Mengemukakan Semuanya itu Untuk Mempertanggungjawabkan Pekerjaannya Berapologi Berkatalah Festus Dengan suara keras Engkau gila Paulus Ilmumu yang banyak Itu membuat Engkau gila Tetapi Paulus menjawab Aku tidak gila Festus Yang mulia Aku mengatakan Kebenaran Dengan pikiran Yang sehat Festus Ini adalah Seorang yang Sangat Apa ya Pinter juga Lihat Paulus lebih pinter Dari dia Lebih Apa ya Lebih Tajir Istilahnya orang kita Ngomongkan Lebih pinter Lebih tajir Lebih brilian Lebih jenius Wah dia Kagum Dengan Paulus Pikiranmu itu Gila kamu Kebanyakan ilmu Kamu Nah ini Jadi proses kata yang ada Jadi tujuan awal dan akhir Daripada seluruh Pembelaan iman kita Untuk menyatakan iman kita Kebenaran itu Apa tujuan akhirnya Yaitu perhatikan Di sini Seluruh tujuan Akhir Dari Alpha Sampai Omega nya Adalah untuk Kemuliaan Allah Untuk kemuliaan Yesus Kristus Ya Jadi Kalau kita lihat Orang-orang yang Berapologi Tika itu bukan Orang-orang yang Tidak punya pengetahuan Bukan orang-orang yang Yang Artinya itu Sembarangan Jadi mereka Tahu betul Tentang Siapakah yang Dipertanggungjawabkan Jadi kalau kebenaran itu Tentang Kristus Orang-orang itu Mengenal betul Kristus itu siapa Jadi kenapa Dia disalahkan Kenapa dia diwujat Kenapa dia diukumati Kenapa dia disalibkan Kenapa dia Dibuang oleh bangsanya Nah itu Harus Mengerti Menyeluruh Dan menguasai Semuanya Sehingga waktu kita Memberikan pembelaan Atau pertanggungjawaban Dalam iman kita Kita sudah Betul-betul mengenal Pemikiran kita itu Sudah matang Iman kita percaya Sudah teguh Terus Kita punya Kasih dan belas kasihan Yang sangat dalam Kepada orang-orang itu Untuk apa Baik itu menjawab Berargumen Berdebat Terus kemudian Dengan banyak Hal-hal yang lain Yang berkaitan dengan Mempertahankan Pendapatnya Dan semuanya Ini Ini satu Perkumulan Satu perkumulan Oke Nah kita lanjutkan Nah perhatikan Baik-baik ya Karena ada istilah Bahasa Indonesia yang salah Nah saya ingin Kita gak terjebak Dalam kesalahan Artinya begini Jadi waktu kita Berapologetika Kita berdebat Dengan teman kita Atau dari agama lain Bukan agama Kristen Maka kita harus tahu Kita bukan untuk Meminta maaf Karena kebenaran itu Tidak perlu dimintai maaf Tapi sikap kita yang salah Mungkin ada Kita bisa marah Dan lain-lain Kita bisa minta maaf Tapi untuk kebenaran Sendiri itu Itu tidak pernah Minta maaf Pernah gak Ada tulisan Atau ada satu Ayat Yang menyatakan Yesus Minta maaf Ada gak Yesus minta maaf Kepada mamanya Aduh mama Maaf ya Sorry ya Ada gak Gak ada kan Jadi Pembelan iman Ini juga sama Kita tidak boleh Meminta excuse Permohonan maaf Aduh excuse me Karena orang Inggris kan gitu kan Orang-orang Amerika Bahasa Inggris kan gitu Aduh maaf ya Saya Tuhan Yesus Tidak pernah Waktu dia Ditemui oleh mamanya Waktu tidak pulang ke rumah Di jalan itu Mamanya cari Mana ini anak ini Kok gak ada Berhari-hari Ketemu di bayat Allah Dan bagaimana di bayat Allah Apakah Tuhan Yesus Kemudian Mengatakan Aduh sorry mah Saya lagi sibuk ini Lagi ngajar Orang-orang Farisi Nah dia padahal umur 12 tahun Kok bisa ngajar Orang-orang Farisi Duduk semua Diajari Orang Farisi Waduh kagum Nah orang-orang Diajari Tuhan Yesus Yang kagum inilah Yang sebagian Mungkin ada yang percaya juga kan Yang sebagian itu Akhirnya bunuh Tuhan Yesus Jadi orang kagum dengan Tuhan itu Bisa juga orang yang bunuh Tuhan Yesus Orang yang terima mujijat itu Juga orang yang menyangkali Tuhan Bisa Bisa Jadi kita harus hati-hati Tapi orang yang dilahir barukan Itu tidak mungkin menyangkali Tuhan Karena roh kudus yang bekerja dalam hati kita Jadi jangan sekali-sekali kita Meminta maaf atas nama Tuhan Yesus Aduh atas nama Tuhan Yesus Kami Warga Plus 62 Memohon maaf kepada warga Plus 001 Tahu? Plus 62 Itu nomor telepon interasional Untuk Indonesia Plus 62 Ini warga 62 Itu artinya warga Indonesia Itu yang baru saya dengar-dengar ini Barusan ini Jadi I'm sorry Kita harus tahu Pembelian iman itu berdasarkan Argumen-argumen Dan cara berpikir yang matang Dan kita sudah harus tahu Bagaimana menjawabnya Dan kita harus betul-betul tahu Iman kita mantap Dan tidak terkoyakan di dalam Kristus Jadi secara logis Dan nanti kita akan bicara itu Secara wajar, layak Dan masuk di akal Common Common sense Istilah bahasa Inggrisnya Common sense Dan berpikir secara akal sehat Yang berakal sehat Itu Jadi kita akan berbicara tentang keberadaan Allah Kita bicara tentang inkarnasi Kita bicara tentang kebangkitan Yang disangkali oleh agama-agama lain Orang-orang yang tidak percaya Nah kita harus bisa membuktikan Itu ada Betul-betul ada Bagaimana kita membuktikan? Kita harus membuktikan dengan apa? Dengan bukti-bukti Saksi-saksi yang ada Kan di pengadilan gitu kan Harus ada saksi Siapa yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit? Ada saksinya Siapa yang melihat Tuhan Yesus itu Sebelum mati itu siapa saja Dan setelah mati siapa saja Dan kemudian Dinyatakan dalam Dalam suratan Paulus Bahwa yang melihat Yesus bangkit itu Dan dalam tubuhnya Yang sudah dimuliakan Itu lebih daripada ratusan orang Jadi dikatakan sana Lebih kurang 500 orang Pernah melihat Tuhan Yesus Dalam tubuhnya Yang penuh dengan kemuliaan Sudah bangkit dari kematian Dan ini semua Kita akan pelajari ya Oke Nah peranan yang kedua Yang memang agak sulit adalah Membuktikan Waktu kita berapolosia Apa yang dipercaya orang itu Adalah Melawan kebenaran Tidak benar Bagaimana caranya Kita membuktikan itu Ya Bagaimana cara membuktikan Kelemahan Kesesatan Cara berpikir Yang salah menyimpang dari Pola-pola pikir yang Seharusnya Maka kita harus punya Namanya Dinamakan apa Hukum Logika Ya Jadi contoh ini paling gampang ya Biasanya saya ada Papan tulis Contohnya Kalau Ini contoh gini ya Jadi A Adalah kuda Itu kan Ini secara logika ya A adalah kuda B adalah keledai Jelas sekali Secara logika apa Keledai bukan kuda Kuda bukan keledai Maka kita memakai lambang Kalau A Itu keledai B itu kuda Maka A Tidak sama Dengan Sama dengan Dicoretkan B A tidak sama dengan B Kalau A itu kuda Tidak sama dengan Keledai Kalau A itu keledai Tidak sama dengan kuda Nah itu logika Jadi secara dasar itu Pengertian ini Harus sudah Betul-betul ada Dalam pikiran kita Kenapa Kalau tidak ada Nah kita kan sulit Berdebat dengan orang yang Ngawur Seenak sendiri Jadi kalau Ada satu pendeta Diundang Saya sampai Sampai kasihan Kenapa Karena diundang Dia hanya tidak siap Dia memang sudah Doktor Tidak salah ya Tapi tidak siap Dengan pertanyaan-pertanyaan Logika Yang seperti itu Waktu dibalik itu Dia marah Dia marah Kemudian dia Betul-betul marah Itu dia Gebrak meja Terus dia tidak mau lanjutin Dia keluar Dan tambah dia keluar Dia tambah dimalu-maluin Kenapa Karena dia emosional Karena dia pikir bahwa Harus memaksakan Membuktikan Kesalahan itu Nah saya beritahu Kalau kamu melakukan itu Kepada mereka Ya sudah pasti Kamu dimalu-maluin Karena tujuan mereka itu adalah Untuk mempermalukan kamu Bahwa pengajaran kita itu salah Yesus bukan Allah Dia manusia Kalau Yesus hitung Allah Coba buktikan Bagaimana Allah bisa mati Allah kok mati Nah mereka tidak bisa terima Kenapa Karena di dalam diri Yesus Ada dua natur Natur manusia Dan dia adalah Ilahi Dia Allah sendiri Jadi yang mati itu bukan Allah Allah tidak pernah mati Yang mati adalah Yesus yang Menjadi manusia itu Allah yang menjadi manusia Nah manusia ini harus mati Jadi jangan dikatakan Yesus tidak mati Yesus itu mati Dia bangkit Jelas kan Nah itu artinya disitu Oke Sambil berjalan Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Dan mungkin Ada yang berkaitan Mau ditanyakan Nanti di chat Ada di WA ya Jadi minggu depan bisa Saya bahas beberapa pertanyaan Oke Jadi Sebelum saya berdebat Sebelum saya membela iman Sebelum saya berada Di dalam pertanggung jawaban Maka saya harus memiliki Wawasan berpikir Yang disebut sebagai Bahasa Maduranya itu Christian overview Cara berpikir Pola berpikir Dalam bahasa Inggrisnya itu Pola berpikir Berpola pikir Seperti Kristus Jadi kamu harus Menaklukkan segala pikiranmu Pada pikiran Kristus Semua yang menyimpang Dari pikiran Kristus Itu artinya Non-Kristus Non-Kristen Kalau melawan kita Antinya Anti-Kristus Atau Anti-Kristen Bersama dengan kita Namanya Pro-Kristus Pro-Kristen Ya Pro itu Bersama Mengikuti Kalau Non-anti Itu artinya melawan Tidak bersama Nah kita harus tahu Bahwa kita Adalah Membutikan Tentang Bahwa Pola pikir Dalam pikiran kita Adalah pola pikir Yang sudah Menerima Kebenaran Ya Itu penting sekali Oke Kita lihat sekarang Nah sekarang Alasan-alasan ini Haruskah kita belajar Apologi Tika Ya kalau sekolah Alkitab Harus Menjadi pertanyaan Haruskah jemaat Belajar Apologi Tika Jawabannya adalah Ada saatnya Dia pasti Berapologi Tika Karena dia harus Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari orang-orang Yang mempertanyakan Imannya Jadi secara Dasarnya adalah Setiap orang Kristen Adalah Apologi Tika Setiap orang Kristen Apologi Tika Jadi kalau ditanya Tentang imannya Orang ini harus Menjawab Mempertanggungjawabkan Ya Mempertanggungjawabkan apa? Imannya itu apa? Oke Kita buka Filipi ya Filipi Sebentar Filipi pasal 1 Ayat yang ke 7 Saya bacakan Ya ini Rasu Polos sangat Luar biasa ini ya Memang Memang Sudahlah sepatutnya Aku berpikir demikian Akan kamu Semua Sebab kamu ada Di dalam hatiku Oleh karena Kamu semua Turut Mendapat bagian Dalam kasih karunia Yang diberikan Kepadaku Baik pada waktu Aku dipenjarakan Maupun pada waktu Aku Membela Dan menegukan Berita Injil Jadi Enggak setiap hari Kita Berargumen Dengan orang Enggak Tapi minimal Minimal Bahwa kita Harus memiliki Satu sikap Siap untuk itu Jadi kalau ditanya Yesus Bukan manusia Dia Allah Atau ditanya Dia Bukan Allah Dia manusia Nah Kita harus bisa menjawab Kenapa? Karena itu Diajarkan dalam Alkitab Semua orang percaya Bukan hanya Anak-anak sekolah Teologi Jadi semua ya Karena ini Pak Dikatakan Aku membela Dan menegukan Injil Karena kamu semuanya Jadi semua itu Nah ayat yang kedelapan Siapa saksi daripada Rasul Paulus? Sebab Allah adalah saksiku Betapa aku dengan Kasih Mesra Kristus Yesus Merindukan kamu sekalian Jadi saksinya Rasul Paulus Waktu Membela Imannya Menyatakan Imannya Atau Menyatakan Pertanggungjawaban Hidupnya Dalam Iman Kristus Itu apa? Saksinya Siapa? Saksi yang Menjadi dia Menjadi saksi Dia apa? Ya Allah sendiri Bukan manusia Bukan Petrus Bukan Yohanes Yaakobus Bukan Tapi Yesus sendiri Yang menjadi Istilahnya orang itu Pengesahnya Jadi ini kita tahu bahwa Berita Injil itu sangat penting sekali Dikatakan gitu kan Pada ayat Filipi Apa yang ketujuh ini kan Baik pada waktu dipenjarakan Maupun pada waktu Aku membelah dan menekukan Berita Injil Jadi waktu kita Memberitakan Injil Kita Bersaksi gitu kan Itu artinya juga apa? Bahwa kita sedang Membelah Injil itu Untuk Memberitakan Apologetika kita Pertanggungjawaban kita Tidak mungkin Tidak mungkin kita Kalau mengabarkan Injil Tidak ada pertanyaan Tidak mungkin ya Pasti ada pertanyaan Nah pertanyaan itu Membuat kita harus bertanggungjawab Menjawabnya Bertanggungjawab Artinya apa? Karena ada jawab Menanggung Menjawab Bertanggung jawab Jadi Apologetika itu adalah Menjawab Apa yang menjadi Sesuatu yang harus kita Tanggung Namanya Tanggungjawab Responsibility Bahasa Inggrisnya Jadi menjawab Apa yang kamu tahu Dan yang Menanggungkannya Dalam hidupmu Kebenaran itu Harus menjawab Menanggung jawab Bertanggung jawab Pertanggung jawab Jadi Bukan hanya Hal-hal yang besar ya Sampai anak kecil Tanya ke mamanya Mah Kenapa bintang di atas Kok gak di bawah? Hah? Oh Kalau bintang di bawah itu Namanya Bintang Apa ini Bintang Yang Nama orang itu kan Bintang pamukas Sampai gitu kan Nah itu di bawah Di atas itu Ya bintang itu Ya di atas Loh kok bisa di atas? Mamanya bingung Kok bisa di atas ya? Gimana? Kok gantung? Siapa yang gantung itu? Ada Ada talinya enggak? Kok bisa ngantung? Atau ada Benangnya enggak? Gitu kan Orang-orang kan pada Heran Pada bingung Anak ini tanya Terus bagaimana mamanya? Nah mamanya harus memberi Tanggung Menanggung Pertanyaan Dan kesulitan itu Dengan apa? Dengan imannya Dia berpikir Dan dia harus menjawab Anaknya Menanggung itu Semua Pengetahuan yang Tidak ketika anaknya Terus dia Kemudian mendengarkan Dan dia menjawabnya Sesuai dengan Firman Tuhan Di situ Ya Kalau orang tanya Kenapa Yusuf Yunus itu Ditelan ikan Kok gak ditelan yang lain Kok gak ditelan ikan Yusuf Mati dia Kenapa ditelan ikan Yang gede Ada gak Orang yang hidup Dalam Tiga hari Tiga malam Dalam perut ikan Jawabnya apa? Gak kebayang Dalam perut ikan Yang dipikir Sesuai itu ada Sofanya Terus ada duduknya Terus enak Itu Kayak kita Dikoplok Dikoplok Jadi kalau ini Semuanya Ada Ini Ini perut ikan Nah Yunus di dalam Nah Yunus dikoplok Kan ikan itu begini Jadi ke atas Dan isi di dalam ikan Itu kan ada makanan Ada ikan-ikan kecil Macam-macam Jadi baunya Enak juga Bayangkan Tiga hari Untuk gak muta-muta Tiga hari Tiga malam Dan mempertangjam Jawab Itu Oke Kita lanjutkan lagi Dengan Kolos empat Kolos empat Kita lihat ya Kolos empat Ayat Tiga sampai Enam Kolos empat Tiga sampai Enam Berdoalah juga Untuk kami Supaya Allah Membuka pintu Pemberitaan kami Apulohi ketika itu Pemberitaan firman Tuhan Pemberitaan kebenaran Sehingga kami dapat Berbicara tentang Rahasia Kristus Ya Kemarin saya mengajar ini Mungkin kalau masih ingat Awal awal semester Saya mengajar tentang Kerajaan Allah Rahasia Kerajaan Allah Yang Karena Aku dipenjarakan Dengan demikian Aku dapat Menyatakannya Sebagaimana Seharusnya Hiduplah penuh Hiduplah dengan penuh Hikmat terhadap orang-orang luar Pergunakan waktu yang ada Hendalah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana harus Memberi jawab Bertanggung jawab Kepada Setiap orang Setiap orang Kamu harus siap Untuk apa Begitu orang itu tanya Siapakah Tuhan Ini Langsung kita tahu Iman kita Kita jelaskan Kebenaran Kita menjawabnya Bertanggung jawab Kita menanggung Untuk menjawab Nah itu jelas sekali Di dalam kolose ini Dikatakan Tentang rahasia Kristus Injil Kerajaan Allah Injil Yesus Kristus Injil Yang asli Dan itu harus kita Beritakan Beritakan dengan apa Ya otomatis Ada orang gak ngerti Kita beritahu mengerti Kita percaya Memberitahukan pengertian kita Kalau gak ngerti Kita jelaskan lagi Sesuai dengan firman Tuhan Pak Kalau sampai Ketemu berpuru-puru Tetap gak ngerti Berarti dia harus berdoa Supaya dia diberi hati Bisa menerima Firman Tuhan itu Di situ Oke Kita lanjutkan Nah Sekarang dikatakan disini Ada satu sikap gitu ya Sikap Di dalam 1 Petrus Kita lihat 1 Petrus 3 E15 1 Petrus 3 E15 Perhatikan ya Yang pertama kali Kalimat itu dikeluarkan Itu kata-kata yang Mengejutkan sekali Jadi semua yang berapologi Yang mau berdebat Yang mau mempertahankan imannya Yang mau istilahnya itu Sangking jengkelnya Tuhan kita diololok Nah kita mau Untuk berperang melawan itu Ya berperang Nah itu Kita harus tahu Apa yang harus pertama kali Seorang apologet itu Miliki Apa itu Nah saya baca ini ya 1 Petrus Pasal 3 Tetapi Kudus Ya Perhatikan Kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu Sebagai Tuhan Nah ini pilar Dan pilar yang Paling Paling besar Paling Tidak bisa ditinggalkan Yang paling penting Itu apa Kuduslah Engkau Karena Allah kudus Kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu Sebagai Tuhan Jadi artinya apa ini Kita harus Mempersiapkan diri kita Dalam kekudusan Karena tanpa Kekudusan Kamu gak bisa melihat Allah Kamu tidak bisa Tahu kehendak Allah Kamu tidak bisa Akan bertanggung jawab Dan itu jelas sekali Dikatakan disini kan Jadi siap sedia Segala waktu Dan dikatakan Kuduskanlah Kuduskanlah Jadi bukan hanya diri saya Semua di liput saya Jadi kuduskanlah apa Supaya kamu betul-betul Didengar Tuhan Dan layak Di hadapan Tuhan Membicarakan Firmannya Jadi kita Dipeterai dengan Darah Kristus Dengan Pekerjaannya itu Dilakukan oleh Roh Kudus Nah Selain Karakter rohani Itu adalah Kudus Kemudian Tahu kebenaran Tahu dirinya siapa Dan semuanya itu Apologi Tika Dan kita kemudian Mau memberi pertanggung jawaban Ya Bagaimana sikap kita Nah Paulus itu adalah Seorang yang berani Pasti dia berani ya Dan kemudian Dia hatinya itu Tulus-tulus itu Artinya itu Tidak ke kiri-ke kanan Menengok ke kiri Menengok ke kanan Lihat yang lebih cantik siapa Yang lebih ganteng siapa Lebih kaya siapa Nah itu biasanya Orang-orang itu Kalau Kalau Membanding-bandingkan Itu akhirnya Ketemu hal seperti ini Ya Apa Hal-hal yang memang Tidak sepatutnya Itu kita Bicarakan Nah waktu kita Berargumentasi Apa sih Kepertama yang harus kita miliki Kekudusan Tuhan Yang kedua adalah Tulus Tulus bertanggung jawab Dan Tidak takut Berani Berani apa Berani mati Berani diolok Berani dicacimaki Berani dibuang Berani untuk Bahkan Ditempeling Dan saya pernah Ketemu orang-orang Anak-anak remaja Yang Ditempeling Orang tua Karena Menjadi Kristen Karena papanya itu Termasuk tokoh Di sana Ya Sampai pernah ke Apa ini Menyempurnakan Ibadahnya Di negara Arab sana Nah disitu Kita tahu bahwa Apa yang Apa yang Dialami oleh Orang-orang ini adalah Kita harus memiliki Kehormatan Hati yang Referen Arti yang Sangat kakum Dengan Tuhan Dan hormat Pada Tuhan Dan itu Membawa satu Dampak yang hidup Dalam diri kita Dan itu adalah Kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu Sebagai Tuhan Ini Jadi sebelum saya Berapologi Dika Sebelum saya Berargumen Olok-olok Dengan orang Berdepat kusir Sesuatu harus memiliki Disini Kekudusan Kristus Soalnya Kalau enggak Nanti kita kan Dipancing Kita emosi Kita kemudian Bisa berantem Bisa tonjok-tonjokkan Dan itu bahaya Tapi kalau Kristus menguasai kita Kita tahu bahwa Orang bisa percaya Injil itu Hanya orang-orang Yang dibukakan Hatinya oleh Tuhan Termasuk Kita berdebat Memberitahukan tentang Yesus itu manusia Yesus itu ala 100% Dia ala yang betul-betul Ala Bukan setengah ala Manusia betul-betul Manusia dia Ya Jadi dua ini ada Dalam diri Kristus Nah itu kita Pertanggung jawab Untuk Melayani Tuhan Jadi tujuan utama Terakhir Dan awal Sampai Alpha Omega Adalah Memuliakan Tuhan Kenapa memuliakan Tuhan Karena Bapak Memuliakan anak Dan anak Memuliakan Bapak Roh Kudus Memuliakan anak Anak memuliakan Bapak Bapak memuliakan Roh Kudus Bapak memuliakan anak Jadi mereka saling memuliakan Satu sama lain Ya Itu Satu Kesaksian yang Indah sekali Ya Oke yang kedua Nah ya Apulisatika adalah Kemuliakan untuk Kemuliaan ala Nah Roma Pasal 3 2 3 Saya bacakan ya Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan ala Dan oleh kasih karunia Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan Dengan cuma-cuma Karena Penebusan dalam Kristus Ayat 25 Kristus Yesus Telah ditentukan alam Menjadi jalan pendamaian Karena iman Dalam darahnya Hal ini dibuatnya Untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah Membiarkan dosa-dosa Yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Jadi ini jelas sekali ya Jadi Apa yang dikatakan disini Semua orang telah kehilangan Kemuliaan ala Semua orang Kalau kita tidak Memiliki Kristus Maka kemuliaan ala itu Tidak akan keluar Nah kemuliaan ala itu Disingkapkan dalam Dua hal penting Sebenarnya ada tiga Yang pertama adalah Menjadi garam Dan menjadi terang Menjadi garam Dan menjadi terang Dan yang ketiga itu Dikatakan bahwa Kita harus tahu Bahwa hidup kita ini Harus menyatakan Dan melimpahi Orang dengan apa Dengan buah kebenaran Buah roh kudus Buah pertopatan Buah kerajaan ala Buah dari roh kudus Jadi di Alkitab itu Ada beberapa buah Buah kebenaran Buah penyesalan Pertopatan Buah kerajaan ala Buah roh kudus Dan buah daripada Seluruh hidup pertopatan kita Ya Itu disitu Oke Kita akan masuk ya Jadi tujuan utamanya Kemuliaan ala Yang kedua Perhatikan baik-baik Seluruh kemuliaan ala itu Hanya bisa Dilihat Dinikmati Dan menjadi patrun kita Pedoman kita Acuan kita Ancangan kita Ya Menjadi saw kita Ya Buang saw Jadi supaya gak goyang Nah ini Siapa adalah Kristus Jadi semua argumentasi itu Bertujuan Membawa orang Untuk datang Perjabat Kristus Dan itu bukan Kita yang menentukan Orang-orang itu mendengar Nanti pulang ke rumah Seperti teman saya itu kan Waktu berdebat Setelah itu dia pulang Setelah pulang itu Umur sekitar SMA gitu lah Nah dia pulang Dia kemudian merasakan Ada sesuatu yang terjadi Dalam hidupnya Dia itu Buenci setengah mati Dengan Tuhan Yesus Karena Dia lihat Ini orang-orang Kristen fanatik Itu karena nama ini Dan dia gak lihat Tidak lihat dirinya Dia lihat balok di mata orang lain Selubar di matanya Gak dilihat Wah Dia kemudian Bertemu dengan orang Terus kemudian masuk Kedalam satu ibadah Yang dia sendiri gak tahu Kalau itu ibadah Di satu gedung Di Surabaya Dia masuk ke sana Apa yang terjadi Dia mendengarkan Firman Tuhan Dengan sangat singkat sekali Gak lebih dari Sepuluh menit Ya duduk Terus dia pulang Gak mau Nah waktu dia pulang Dia merasakan Ada satu perubahan Dalam dirinya Apa itu perubahan itu? Anak ini masih Masih kecil ya Masih belasan tau Dan dia merasakan Nama Yesus itu Membuat Hatinya itu Tiba-tiba penuh Sukacita Dan dia merasakan Dirinya sebagai orang Yang harus dibinasakan Karena dosa itu Jadi remaja ini Masih muda ini Akhirnya menyerahkan hidup Pada Tuhan Dan remaja itu Sangat pintar sekali Dan boleh dikatakan Manusia jenius Jadi hamba Tuhan ini Bisa main piano Bisa melukis Bisa berkotba Bisa Jadi hamba Tuhan Bisa jadi pendeta Dia bisa mengajar Dia bisa Tahu tentang kesenian Dia tahu tentang kebudayaan Dia keliling dunia Nah orang itu siapa? Orang itu adalah Pendeta Stephen Tong Yang saya cerita itu Pendeta Stephen Tong Mantan juga guru saya Dan saya pernah kuliah Diajar oleh dia Dan beberapa guru yang ada di Gereja Reform Atau STTRI Saya pernah belajar di sana Nah Perhatikan baik-baik Waktu dia mengalami Mengalami Mendengarkan Urein firman Tuhan itu Itu gak langsung kena Dia pulang itu langsung Di jalan Dekat Tugu Pahlawan itu Dia berlutut di hadapan Tuhan Dan dilihat orang banyak Karena itu tahun berapa itu Tahun sekitar 70-an atau berapa Gak tahu saya Sudah lama sekali Dia umur Kira-kira 11 tahunan Dia duduk Dia menangis Dan dia menyerahkan hidupnya Untuk Tuhan Dan waktu dia umur 17 Dia sudah berkotba Di gereja-gereja Di mana-mana Di Surabaya Umur 17 Dan sampai sekarang Dia masih berkotba Dan masih Di dalam masa tua Itu dia tetap setia Sampai akhir Ya Dan sekarang Udah 80 lebih Kalau gak salah Dan waktu saya lihat Umur seperti itu Masih semangat Masih kotba terus Dan Kita yang mudah-mudah Kadang-kadang malu Malu kenapa? Dia tuh udah lemah Udah tua Jalan aja susah Wih Masih aja Ngabarkan injil Dan Dia sudah Mengabarkan injil itu Hampir di 100 kota di Indonesia 100 kota Mungkin lebih Sekarang gak tahu saya Dulu itu sudah mencapai Lebih dari 50 kota Ya Di seluruh Indonesia Dan adiknya Namanya Profesor Yosef Tong Ya Tong-Tong semua ini Itu Menjadi Profesor saya Jadi yang menjadi Bimbing skripsi saya Dan semua itu Dia Ya Amerika Nah dia yang Mengajar saya tentang Apologitika Untuk kemuliaan Allah Yang berhati lembut Yang berhati Bisa Meruntukkan semua Pertahanan orang-orang Yang Tidak percaya itu Akhirnya mereka Terbuka di hadapan Tuhan Nah Hatinya akhirnya Kita letakkan Kepada Kedaulatan Tuhan Jadi kita sudah Menyatakan kebenaran Selesai Nah Mau berubah Mau bertobat Mau percaya Mau menerima kebenaran Itu bukan Bukan kemampuan kita Karena hati manusia itu Itu yang membukakan Tuhan Ya Jadi Apologitika ini bukan Mengubahkan hati manusia Tetapi Membawa kebenaran Dan kita Memberi tanggung Jawabnya Ya Kita menanggungnya Dan menjawabnya Jangan jawab doang Gak mau nanggung Kamu kan senangnya Cuma jawab-jawab aja Gak mau nanggung Ya kan Oke Jadi intinya itu apa Beritanya Apologi Tiga Promosi Proklamasi Injil Tuhan Promosi Proklamasi Dan Memprovokasi Orang itu Mendengarkan Injil Kerajaan Allah Bentuknya apa Kotba Mengajar Ya kan Bentuk-bentuk Pemuritan Dan banyak sekali Itu semua Bentuknya semua Ya Atau kita secara pribadi Berdiskusi Berdiskusi Dengan teman kita Atau kemudian kita Dengan Yang sudah kenal Gitu kan Berdiskusi Dan kemudian kita Sampaikan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Jadi mulai dari Pribadi ke pribadi Sampai kelompok Sampai kotba yang besar Sampai kepada Di depan orang semuanya Dan bahkan bisa di luar Lingkungan gereja Tuhan Bisa di luar Di sana Yang bersaksi Bagaimana saya diubahkan Tuhan Bagaimana kebenaran itu Itu telah membawa saya Kedalam satu hidup Yang baru Yang dulu saya itu Merasakan Senang sekali Seperti lalat Dan nyamuk Sukanya Merugikan orang Sukanya disampah-sampah Akhirnya saya diubahkan Menjadi apa Menjadi kupu-kupu Ya Menjadi Binatang yang Membantu Dan menjadikan Bunga-bunga itu Bermekaran dengan indah Nah itu kupu-kupu Atau menjadi tawon Ya Bukan menyengat kamu Tapi mengambil Madunya Supaya Tumbuhan itu Sempurna Menjadi Bunga Ya Itu luar biasa Jadi jangan jadi lalat Dan jangan jadi nyamuk Karena akan ditabuki Orang kamu Ya Akan dicari Pukul-pukul Gini Nyamuk-nyamuk Oke Yang keempat Tantangan terbesar Yang sangat besar Dan juga luas Adalah Tantangan dari dalam gereja Mengapa itu ada Nah kita lihat Di dalam Galatia pasal pertama Kita lihat ya Nanti kita akan bahas ini juga Galatia pasal pertama Ayat pertama Coba lihat Perhatikan baik-baik Ini Rasul Paulus Mendapatkan tantangan Yang luar biasa Dan dia Harus mempertahankan Membela imannya Kepada jemaat Dan jemaat Juga harus berani Menyatakan kebenaran Membela iman Bertanggung jawab Galatia pasal satu Dari Paulus Seorang Rasul Bukan karena manusia Juga bukan Oleh seorang manusia Melainkan oleh Yesus Kristus Dan Allah Bapak Yang telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Ya Allah Bapak Yang telah membangkitkan dia Jadi roh Allah Membangkitkan Yesus Bapak membangkitkan Yesus Dan Yesus bangkit sendiri Kebangkitan itu Karya Tiga pribadi Allah Bapak Anak Dan Yesus sendiri Ya Oke Perhatikan Jadi disini kita belajar Tentang Tantangan yang begitu besar Ya Begitu Sangat Sangat berat Gitu kan Nah Kita Lihat Galatia pasal pertama Ayat 6 Sekarang Aku heran Bahwa kamu begitu lekas Berbalik Berbalik Daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan mengikuti Injil lain Injil yang ditambahi Injil yang dikurangi Injil yang dioboh-oboh Dioboh-oboh Airnya dioboh-oboh Jadi Injil itu Bukan yang asli Yang murni Enggak Kalau kita minum susu Yang gak murni Kan encer Enggak enak Tapi kalau susu Susu murni kan Padat Kental Enak Itu kan Sehat bagi kita Dicampur Gak bisa Injil yang lain Air 7 Injil yang lain itu apa Air 7 ya Yang sebenarnya Injil lain Bukan Injil Hanya ada orang yang Mengacaukan kamu Dan bermaksud Untuk memutar Balikan Injil Kristus Bukan hanya Ditambah dikurangi Yang kita maunya Apa saja Dipilih-pilih Enggak Bahkan itu Dikatakan Diputar Balikan Kebenarannya Nah Saya beritahu Keselamatan kita Adalah Karya Kristus Diputar Balikan Diputar Balikan Gimana Oh bukan Kristus Bukan Kristus Itu Usaha kita Kita itu Selamat Kalau kita Berusaha dengan Sungguh-sungguh Berbuat baik Kita pasti Selamat Walaupun Namamu Bukan Selamat Namamu Hanya Untung Pak untung Belum Selamat Disitu Dikatakan Apa Itu bukan Injil Dan Banyak Sekali Terjadi Penyesatan Penyimpangan Doktrin Etika Bahkan Kerohanian Yang Di era-era Sekarang ini Dan Banyak Sekali Di Youtube Itu pendeta-pendeta Yang ngawurnya Minta ampun Tidak Mengakui Sebagai Tuhan Mengatakan Seperti Beberapa Pendeta-pendeta Itu kan Yang ada Di Youtube Itu Banyak Sekali Yang Indonesia Saya tahunya Beberapa Pendeta Pendeta Yang mantan Apa ini Dukun Pendeta Pak Daud Itu kan Daud Itu siapa Kemudian Ada Pastor Andy Simon Terus Ada Pastor Philip Montova Ada Pak Erastu Sabdono Terus Ada lagi Yang tokoh-tokoh Saksi Yofa Tokoh-tokoh Daripada Yahwisme Wah itu Banyak sekali Belum lagi Yang dari Liberal Dari STT-STT Seperti STT Jakarta gitu kan STT yang ada Itu Itu mereka Liberal Artinya apa Tidak percaya Yesus Tuhan Tidak percaya Alkitab Alkitab Kebenaran Satu-satunya Jadi di luar Alkitab Ada kebenaran Bisa menyelamatkan Tanpa Kristus Orang bisa Selamat Dan itu Pendeta-pendeta Teolog-teolog Semua Ada di Indonesia Buanya sekali Lulusan Dari Profesor Dari Jerman Dan Beberapa Negara Eropa Mereka pulang Itu Mereka Disesatkan oleh Profesor Di sana Profesor Teologi Yang Anti Kristus Tidak percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Tidak percaya Jalan Satu-satunya Juruselamat Itu adalah Yesus Nah Ini Sudah ada Di dalam Gereja Kita punya Tanggung jawab Apa Jadi Mulai dari Pribadi Kita Kita harus Tahu Kebenaran Dan berpikir Dengan Benar Mempersiapkannya Baru Kemudian Kita Disiapkan Kenapa Dengan Hati yang Lembut Kesalahan Dari Kristus Hatinya Kristus Baru Kita Membicarakan Itu Bertanggung jawab Jika Orang Bertanya Kepada Kamu Jangan Cari-cari Pertanyaan Jangan Kamu Mencari-cari Supaya kamu Memang Disengaja Jangan Karena ini Dikatakan Jika ada Orang Meminta Bertanya Meminta Bertanya Kepada Kamu Barulah Kamu Jawab Kalau Kita Tidak Diminta Yaudah Ngapain Kamu Jawab Kamu Bersaksi Saja Memberitakan Injil Jangan Jelimet Jelimet Kalau orang Tanya Berarti Dia Kepingin Tahu Dia Sudah Siap Pikirannya Dan Orang Tanya Itu Bermacam Ada Yang Mau Menjabat Kita Ada Yang Mengolok Kita Ada Yang Mempermalukan Kita Ada Yang Memang Betul Tulus 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 Dia Mau Ingin Tahu Tentang Yesus Saya Barusan Ini Ada Beberapa Anak Remaja Terlibat Dalam Dosa Seksual Dan Sampai Dia Kemudian Bersaksi Bagaimana Dia Bertemu Dengan Tuhan Bagaimana Dia Bertopat Bagaimana Dia Sudah Terlibat Dari SMP Sampai SMA Itu Dia Terlibat Di dalam Pergaulan Bebas Dan Bukan Hanya Itu Berjina Bukan Hanya Dengan Satu Orang Dan Dia Dengan Temen Jadi Dia Dicekok Dikasih Obat Rada Teler Minum Pokoknya Karuan Akhirnya Sampai Dia Jatuh Dan Dia Hamil Dan Dia Diusir Orang-orang Tuanya Dan Disitulah Dia Kemudian Diberitahu Temennya Coba Kamu Coba Cari Seorang Hamba Tuhan Yang Bisa Bimbing Kamu Kemudian Atau Dari Mana Ditemukan Dengan Saya Dan Saya Tanya Pertama Tidak Mau Ngaku Diam Diam Tapi Setelah Dia Saya Beritahu Bahwa Di Adapan Tuhan Kamu Harus Terbuka Semua Kalau Tidak Kamu Tidak Bisa Diampuni Kamu Harus Menyatakan Dosamu Harus Meminta Pengampunan Dan Kamu Harus Mengakui Di depan Allah Bukan Di depan Saya Akhirnya Dia Tidak Tau Kuasa Rokudus Bagaimana Dia Ceritakan Semua Dosanya Dan Dia Katakan Saya Mendengar Nama Yesus Itu Saya Langsung Takut Sekali Pak Tidak Tau Saya Benci Dengan Nama Itu Orang Tua Saya Anti Sekali Tapi Begitu Mendengar Tentang Kasih Yesus Itu Saya Takut Sekali Dalam Takut Apa Boleh Saya Yang Berdosa Seperti Bisa Menerima Kasih Bisa Menerima Pengampunan Tuhan Dan Kemudian Kita Bimbing Sampai Hari Ini Dan Anaknya Kita Bantu Jadi Anaknya Masih Umur Kecil Sekali Baru Lahir Dan Ini Kasian Sekali Nah Setelah Kita Bersyukur Sekali Kita Bisa Tahu Bahwa Di Masa-masa Seperti Ini Kenapa Penyimpangan Penyimpangan Tentang Kerusakan Iman Kerusakan Pengajaran Dan Penyesatan Begitu Banyak Dan Bahkan Orang-orang Sekarang Pada Egois Masing-masing Jadi Saling Mengolok Satu Sama Lain Jadi Yang Benar Saya Yang Salah Kamu Nah Ini Berkaitan Dengan Dunia Puloralistik Dan Juga Multikulturalisme Dan Disitu Nilai-nilai Kebenaran Menjadi Relatif Sekali Jadi Tidak Bisa Kita Pegang Kebenaran Itu Kita Ngomong Ini Paling Benar Saya Oh Tidak Bisa Kamu Harus Menghormati Orang Lain Orang Lain Juga Punya Kebenaran Seperti Kamu Ngaku Paling Benar Jadi Kamu Jangan Ngomong Paling Benar Saya Tidak Ngomong Paling Benar Saya Menyatakan Jalan Juru Selamat Mau terima Enggak terima Silahkan Saya Tidak Membenarkan Bahwa Semua Orang Itu Kemudian Harus Diterima Semua Enggak Bisa Kenapa Kebenaran Itu Yang Satu Kebenaran Dengan Kebenaran Yang lain Tidak Boleh Berlawanan Kalau kamu Alanya Semua Sama Kita Punya Ala Yang Sama Ya Ala Pencipta Juga Semua Sama Tapi Alamu Dengan Saya Beda Bedanya Apa Sangat Beda Kamu Alas Saya Menjadi Manusia Kamu Tidak Beda Nah Disitu Mereka Harus Disadarkan Kita Berdoa Supaya Kita Tidak Jatuh Dalam Dosa Seperti Jemaat Galatia Perhatikan Baik-baik Disini Perhatikan Ayat Yang Kesembilan Galatia Pasal Satu Ayat Sembilan Tolong Dibuka Galatia Pasal Satu Ayat Sembilan Seperti Yang Telah Kami Katakan Dahulu Sekarang Kukatakan Sekali Lagi Ini Sudah Pernah Diperingatkan Oleh Paulus Jemaat Galatia Karena Mereka Masuk Dalam Dunia Yang Sangat Menyeleweng Menyesatkan Sekarang Kukatakan Sekali Lagi Jikalau Ada Orang Yang Memberitakan Kepadamu Suatu Injil Injil Ya Orang Pasti Memberitakan Nama Pendetanya Nama Alirannya Nama Gerjanya Alkitab Mengatakan Suatu Kebenaran Yang Asli Dikatakan Bukan Siapapun Di luar Itu Tapi Injil Jikalau Ada Orang Yang Memberitakan Kepadamu Suatu Injil Yang Berbeda Yang Lain Dengan Apa Yang Telah Kamu Terima Paulus Katakan Apa Terkutuk Dia Binasa Dia Pendeta Pendeta Binasa Semua Yang Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Yesus Bukan Juru Selamat Dia Bukan Satu-satu Juru Selamat Orang Orang Itu Sudah Dikutuk Oleh Tuhan Tinggal Tunggu Kematian Dan Jelas Paulus Katakan Ini Kamu Bawa Injil Yang Lain Kamu Dikutuk Tuhan Kamu Nambah Injil Dengan Sunat Menambah Dengan Perbuatan Baik Oh Gak Bisa Keselamatan Terus Perbuat Baik Kalau Gak Perbuat Kamu Keselamatan Hilang Kamu Dikutuk Oleh Tuhan Ini Bukan Karena Usaha Kita Jasa Kita Perbuatan Kita Bukan Sama Sekali Dan Itu Jelas Sekali Kalau Ngajar Yang Lain Dari Itu Terkutuk Mereka Semua Bukan Hanya Pendetanya Semua Jemaatnya Terkutuk Semua Dan Itu Terjadi Terjadi Di mana Di gereja Yang Tidak Pernah Memberitakan Kristus Injil Sedangkan Kamu Diutus Untuk Memberitakan Injil Siapa Yang Diberitakan Nama Tuhan Yesus Nama Yang Maha Tinggi Nama Maha Indah Yang Maha Agung Dan Tidak Ada Nama Lain Yang Punya Kekuatan Menyelamatkan Manusia Yaitu Yesus Kristus Dikatakan Terkutuk Lada Ayat Yang Kedelapan Tetapi Sekalipun Kami Dan Seorang Malekat Dari Surga Yang Memberitakan Kepada Kamu Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Injil Yang Kami Beritakan Terkutuk Lah Dia Kalau Ada Malekat Datang Ngatakan Akulah Tuhan Yesus Wah Saya Ketemu Tuhan Yesus Terkutuk Malekat Itu Terkutuk Mereka Yang Menyesatkan Itu Kita Bersyukur Ini Jadi Disini Kita Tahu Bahwa Yang Menyimpangkan Menyelewengkan Injil Atau Kebenaran Firman Tuhan Di dalam Alkitab Itu Orang Bukan Orang Kecil Itu Teolog Pendeta Pengincil Dan Sekarang Ini Yang Harus Memberitakan Berapologi Tika Itu Adalah Setiap Orang Dengan Mulai Dari Sederhana Sampai Kepada Polo Pikir Yang Begitu Dalam Seperti Paulus Di hadapan Festus Yang Bisa Membuat Festus Hampir Jadi Orang Kristen Tapi Tidak Jadi Kristen Nah Itu Tanggung jawab Siapa Pertanggung jawaban Yang menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tanggung jawab Siapa Siapa Yang menanggung Semua Ini Supaya Dia Bertanggung jawab Ya Semua Orang Kristen Tidak Ada Yang Tidak Nanti Kita Akan Ditanya Anak Kita Ditanya Oleh Teman Kita Tentang Iman Iman Kita Kepada Kristus Kita Harus Berani Untuk Menyatakan Memberitakan Dan Mengajarkan Memberitahukan Tentang kebenaran itu Oke Kita Baca 2 Timotius Pasal 4 Ayat 5 Pasal 4 Ayat 5 Saya Bacakan Ayat 3 Ayat 3 2 Timotius Pasal 4 Ayat 3 Karena Akan Datang Waktunya Orang Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Akan Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Mereka Akan Memalingkan Telinganya Dari Kebenaran Dan Membukanya Bagi Dongeng Ketemu Lucifer Pendeta Ini Ketemu Lucifer Pendeta Ini Ketemu Dengan Ketemu Dengan Gondro Ketemu Dengan Sudah Tau Itu Semua Adalah Menyenangkan Telinga Orang Tapi Bagi Tuhan Itu Menjijikan Sekali Jangan Kamu Berkubang Di Dalam Ahli Ahli Nujum Dengan Paranormal Dukun Dukun Karena Tuhan Mengatakan Itu Dosa Kekejian Bagi Tuhan Dosa Yang Berhubungan Dunia Roh Itu Ada Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Banyak Orang Orang Kristen Seneng Dengar Itu Pendeta Ini Ketemu Lucifer Ingin Lihat Bagaimana Sudah Tau Itu Penyesatan Yang Luar Biasa Itu Dosa Kekejian Bagi Tuhan Jika Ada Orang Ketemu Lucifer Siapa Pernah Ketemu Lucifer Di Dalam Alkitab Hanya Dua Orang Adam Dan Tuhan Yesus Adam Kedua Yang Lain Gak Pernah Gak Ada Ayub Gak Pernah Ketemu Lucifer Itu Dihajar Oleh Lucifer Dia Gak Ketemu Lucifer Tuhan Yesus Dan Adam Dan Disitu Ada Hawa Jadi Inilah Yang Pernah Ketemu Lucifer Dan Yang Lain Tidak Pernah Ketemu I Sekarang Kok Berani Beraninya Pendeta Pendeta Ngomong Ketemu Lucifer Ketemu Lucifer Itu Bohong Itu Penyesatan Saya Tanya Lucifer Kayak Pak Wajahnya Wah Pak Lucifer Itu Kepalanya Gundul Ada Tanduk Itu Yang Bikin Orang Kok Lucifer Pakai Tanduk Saya Tanyain Lucifer Pakai Tanduk Gundul Terus Kemudian Tubuhnya Gimana Oh Tubuhnya Telanjang Pak Kayak Tuyul Gitu Wah Udah Salah Itu Lucifer Wong Jowo Itu Bukan Lucifer Alkitab Itu Itu Bikinan Orang Kalau Kamu Tahu Lucifer Dia Tuh Roh Sudah Tahu Roh Lucifer Itu Roh Dan Dia Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Kegelapannya Itu Artinya Kalau Kamu Ketemu Dengan Dia Kamu Pasti Itu Disenangi Dia Dan Kamu Diikat Dengan Dia Dan Kamu Mati Bersama Dengan Dia Lucifer Dikatakan Tuhan Yesus Bapak Pembohong Jadi Kalau Kamu Ketemu Lucifer Lucifer Ngomong Apa Dan Kamu Percaya Kamu Itu Pembohong Juga Itu Mengerikan Sekali Tapi Jemaat Itu Senang Kalian Harus Tahu Nanti Kalau Ngabarkan Injil Membuka Pos Gereja Baru Mendirikan Pos Gereja Yang Perintisan Itu Kalian Akan Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Berat Sekali Maka Persiapkan Jadi Jelas Dikatakan Disini Untuk Memuaskan Kemudian Empat Mereka Memalingkan Telinganya Dari Kebenaran Dan Membukanya Bagi Dongeng Lima Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menderita Lakukanlah Pekerjaan Pemberita Injil Dan Tunaikanlah Tugas Pelayananmu Jadi Ini jelas Sekali Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Jadi Berapologi Tika itu Kita Sedang Menguasai Diri Kita Kita Kadang Bisa Benci Dengan Orang Bisa Marah Karena Tuhan Kita Dihina Dan Banyak Yang Lainya Tetapi Kita Harus Punya Hati Yang Lembut Dan Punya Hati Penuh Dengan Kasih Yang Mengasih Musuh Kita Dan Kalau Dia Bertobat Kita Harus Mengampuni Dengan Tuntas Orang Itu Menerimanya Dan Itu Membawa Mereka Datang Bara Kristus Jadi Apologi Tika Itu Untuk Memuliakan Kristus Untuk Memuliakan Allah Bukan Mengunggulkan Saya Wah Saya Berhasil Gak Bisa Bukan Itu Oke Oke Kita Akan Lanjutkan Jadi Semua Kalau Ada Yang Mau Ke Belakang Silahkan Nah Ini Tetap Berlanjut Aja Oke Kita Lanjutkan Yang Selanjutnya Nah Perhatikan Baik Karena Kita Berapologi Tika Itu Dari Memproklamiskan Injil Bersaksi Penginjilan Berkonseling Kotbah Mengajar Semua Itu Berkaitan Pertanggungjawaban Dan Memberitahukan Iman Yang Sejati Yang Benar Itu Apa Injil Yang Sejati Itu Apa Nah Kita Selalu Berurusan Dengan Apa Berurusan Dengan Orangnya Nah Kita Harus Tahu Ini Orang Itu Hatinya Mau Menjatuhkan Saya Mau Cari Cari Dan Tidak Mau Menerima Kebenaran Tetapi Mencari Kesalahan Kita Selebih Baik Orang Seperti Ini Jangan Dilayani Ini Orang Jahat Ya Walaupun Kita Tahu Tuhan Bisa Pakai Itu Bisa Bisa Juga Tetapi Kita Harus Menghindari Perhatikan Baik Orang Orang Yang Hatinya Memang Seperti Oral Taurat Dan Orang Varisi Yang Ingin Menjebak Kamu Dan Ingin Menjatuhkan Kamu Tidak Mau Terima Kebenaran Pokoknya Cari Aja Dihajar Kamu Dengan Pertanyaan Dan Saya Pernah Beberapa Kali Masuk Dalam Diskusi Intra Relijian Antar Agama Kristen Katolik Islam Ada Dua Ada Tiga Saya Lupa Dan Itu Pembicaranya Berkilir Dan Waktu Ada Pertanyaan Itu Semua Dibombardir Ke Kita Yang Disini Tidak Dikasih Pertanyaan Wah Ditanyain Coba Buktikan Kalau Yesus Mengatakan Allah Nah Itu Dokter Zakhir Pertanyaannya Dibawa Mereka Untuk Menghantam Ke Kita Atau Yang Pertanyaan Yang Memang Untuk Menjatuhkan Iman Kristen Menjatuhkan Yesus Bukan Tuhan Nah Ditanyain Coba Ada Kalimat Tuhan Yesus Ngatakan Dia Adalah Tuhan Aku Allah Gitu Kan Ada Enggak Gitu Memang Enggak Ada Nah Dia Mencari Sesuatu Enggak Ada Untuk Apa Supaya Kamu Jawab Ngawur Nah Dihantam Habis Kamu Nah Disitu Saya Merasakan Begini Jadi Kita Ini Harus Berusan Dengan Hati Manusia Bukan Argumen Kita Dulu Nah Waktu Saya Diundang Katanya Kamu Undang Itu Mencari Kebenaran Atau Mau Menghina Kebenaran Mempermainkan Kebenaran Pak Kami Ingin Mendengarkan Dari Sisi Masing-masing Dengan Seadanya Dia Katakan Jadi Bapak Ceritakan Tentang Injil Seadanya Itu Apa Yang Menurut Bapak Dan Dari Yang Lain Juga Sama Jadi Kita Tidak Berdebat Tapi Waktu Berjalan Dan Waktu Acara Dimulai Itu Hati Yang Musuhi Kita Sudah Kelihatan Sekali Begitu Ada Pertanyaan Yang Keliru Ditertawa Tertawain Sampai Orang Itu Bisa Emosi Teman Saya Dari Katolik Itu Emosi Dia Wah Dia Ngomong Saya Gak Mau 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 Buat Apa Mereka Cuman Maunya Cari Kesalahan Nah Disitu Jadi Kita Harus Lihat Apa Kita Harus Lihat Orangnya Orangnya Harus Tepat Kita Harus Bisa Menyampaikan Kebenaran Dan Berdoa Bada Tuhan Supaya Kita Dikasih Orang Orang Yang Tepat Yang Mau Menerima Kebenaran Yang Hatinya Seperti Tanah Yang Subur Bukan Yang Penuh Berbatu Batu Bukan Yang Penuh Semak Duri Atau Yang Cuman Di Atas Gak Mau Terima Ah Cuek Sehingga Dicocok Oleh Iblis Diambil Oleh Iblis Nah Yang Kedua Perhatikan Nah Apa Sih Yang Harus Menjadi Satu Bekal Kita Dan Kita Harus Ingat Yang Kedua Adalah Fokus Kepada Injil Kebenaran Dari Segala Kebenaran Jadi Bukan Mendebat Orang Dengan Pertanyaan Untuk Apa Ya Supaya Oh Kamu itu Salah Bukan Tapi Kamu harus Berusaha Untuk Menyingkapkan Injil Itu Sebaik Baiknya Dan Setepat Tepatnya Dan Kamu Sampaikan Dan Itu Iman Itulah Yang Akan Mengubahkan Hati Manusia Jadi Bukan Cara Kita Pasih Cakep Dalam Berbicara Bukan Tapi Hati Kita Sungguh-sungguh Meminta Supaya Kuasa Tuhan Roh Tuhan Itu Membah Seluruh Ucapan Kita Itu Bisa Membuka Hati Mereka Itu Fokusnya Pada Injil Di Luar Injil Kita Tidak Menghasilkan Apa-apa Iman Tidak Ada Kasih Tidak Ada Pengharapan Tidak Terus Yang Ketiga Itu Adalah Kita Harus Dipekali Dengan Satu Pemikiran Tidak Ada Argumen Yang Memuaskan Kepada Semua Orang Berapologi Tika Itu Kita Berargumen Berargumen Itu Adalah Tidak Pernah Memuaskan Semua Orang Tidak Ada Yang Mutlak Jadi Cara-cara Kita Argumen Kita Tidak Ada Yang Mutlak Tapi Kebenaran Itu Selalu Mutlak Tidak Bisa Kita Membucuk Semua Orang Itu Kemudian Percaya Pada Tuhan Yesus Pada Kebenaran Tidak Bisa Karena Itu Urusan Daripada Puasa Tuhan Sendiri Kita Harus Sebaik-baiknya Setulus-tulusnya Kita Menyatakan Pertanggungjawaban Memproklamasikan Kebenaran Kemuliaan Tuhan Baru Setelah Itu Kita Lepaskan Jadi Setiap Argumen Itu Dengan Satu Orang Dengan Orang Lain Itu Masing-masing Punya Kekhususan Sendiri Jadi Soalnya Saya Dengan Teman Saya Argumen Saya Lebih Cair Lebih Enak Tapi Orang Tanya Saya Dari Agama Tanya Sudah 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 Cenderung Untuk Menyudutkan Kita Kita Harus Tahu Orang-orang Seperti Kita Harus Teliti Harus Pekas Dengan Orang Seperti Ini Dan Kita Harus Minta Supaya Tuhan Beri Orang-orang Yang Waktu Bisa Menerima Itu Dengan Baik Jadi Argumen Yang Berbeda Meyakinkan Orang Yang Berbeda Jadi Tidak Bisa Satu Argumen Ini Untuk Semua Wah Kita Cocok Tidak Bisa Kalian Pernah Belajar Ini Pengabaran Injil EE Itu Kan Sama Kan Harus Tahu Bahwa Kalian EE Itu Cara Bukan Kebenaran Jadi EE Itu Pola Bukan Kebenaran Kebenaran Itu Yang Dibawa EE Jadi Jangan Sampai Begini Kamu Merasa Kebenaran Yang Dibungkus Dengan Pola EE Itu Kemudian Kebenaran Itu Dibawa Puasa EE Itu Kita Akan Menjadi Orang Menyesatkan Orang Kenapa Karena Pola Itu Bukan Kebenaran Kebenaran Itu Kebenaran Kita Bawa Injil Itu Jadi Jangan Sampai Kita Terpola Dengan Pertanyaan Pertanyaan Kamu Mati Mau kemana Kamu Itu Tidak Setiap Orang Ditanyai Kematian Itu Terima Karena Saya Pernah Mempraktekan Itu Waktu Saya Masih Awal Ada EE Di Amerika Ada Orang Hindu Yang Di Amerika Itu Saya Tanya Tentang Kematian Saya Coba EE Marah Dia Kenapa Karena Kematian Itu Sangat Sangat Pekah Terhadap Hidup Mereka Kamu Orang Hidup Tanya Mati Kurang Ajar Bester Marah Marah Dengan Bahasa Inggris Saya Baru Tahu 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 Bagaimana 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 Kemudian Kita Cari Polanya Pola Yang Ada Itu Flexible Kita Harus Tahu Kita Diajarin Di dalam EE Itu Diajarin Flexible Kita Punya Patron Tapi Kita Harus Tahu Patron Itu Bukan Mutlak Menjadi Kebenaran Patron Itu Bukan Itu Caranya Saja Kamu Bisa Memikirkan Cara Langkah Apa Tapi Harus Hati-hati Bahwa Injil Ini Tahu Boleh Dicairkan Wah Rasanya Kita Belum Bisa Ngomong Tuhan Yesus Kepada Dia Ya Kita Mengasih Dia Dulu Aja Nah Itu Pengabaran Injil Yang Kemudian Kita Tahan Kenapa Kita Takut Nanti Nama Tuhan Yesus Ditolak Gimana Kamu Memberitakan Yesus Malah Kamu Tidak Memberitakan Nah Itulah Yang Harus Kita Hati-hati Ini Adalah Argumen Meyakinkan Orang Jadi Apologi 3 Itu Satu Argumen Yang Meyakinkan Orang Supaya Di dalam Keraguan Dan Dia Mendapatkan Satu Pola Berpikir Kita Dan Bisa Menerima Itu Dan Variablenya Orang-orang Yang Macem-macem Agamanya Lain Pendekatannya Lain Orang Tua Orang Muda Lain Orang-orang Yang Kepo Kepo Itu Dengan Baper Baper Itu Beda Lagi Generasi Yang Z Generasi X Y Generasi Baby Boomer Generasi Generasi Itu Beda-beda Lagi Dan Semua Generasi Berbeda Dan Cara Kita Memberitakan Dan Pertanggungjawaban Iman Kita Juga Berbeda Dan Kita Harus Siap Ini Jadi Kalau Saya Mengajar Orang Yang Tua Memberitakan Ini Ke Orang Tua Maka Disitu Saya Tanya Caranya Apa Nah Orang Tua Senang Dengan Masa Lalu Yang Dia Ingat Indah-indah Mulai Dari Mana Maksudnya Mulailah Dari Hidupnya Dia Yang Dia Banggakan Apa Terus Kemudian Dia Kehilangan Itu Apa Nah Dia Tanya Kita Bersahabat Baru Setelah Itu Kita Bawa Itu Semua Pengalaman Itu Tunduk Kepada Kristus Baru Dia Beritahu Apalagi Dia Sudah Tua Bahu Tanah Bahu Tanah Kuburan Nah Dia Siap Enggak Di dalam Masa-masa Seperti Itu Orang-orang Itu Akan Bertanya Biasanya Dia Bertanya Saya Siap Enggak Pasti Kalau Agama Dia Yakin Dia Siap Kenapa Saya Nggak Nyakitkan Orang Saya Orangnya Baik Anak-anak Saya Baik Saya Dikasih Uang Saya Bagi-bagi Untuk Orang Miskin Saya Bagi Untuk Persembahan Ke Kerja Jadi Dia Sudah Merasa Baik Terus Ditanya Kamu Pasti Masuk Surga Dengan Iya Kalau orang baik Masuk Surga Kebaikan Bisa Membawa Kamu Ke Surga Nah Itu Terlibat Di Talannya Oke Kalau Nanti Minggu Depan Minggu Depan Dari Selasa Coba Doakan Karena Selasa Itu Kalau Semuanya Ada Halangan Nanti Saya Beritahu Kita Lanjutkan Dan Beberapa Hal Penting Tugas Perhatikan Baik Saya Bicarakan Sebelum Menutup Kelas Tugas Kita Bicarakan Tugas 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 Apologi Tiga Bentar Ini dulu Saya Mengajar Di SCTP Nah Ini Bentar Ini Outline Kulianya Ini Sudah Saya Kasih Ke Kalian Nah Tujuan Kulian Sudah Tau Berhenti Tengah 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 Semester Itu Saya Tentukan Temanya Semua Sama Yang Akhir Semester Kalian Tentukan Sendiri Ya Jadi Yang Pertama Tugas Yang Tengah Semester Itu Kamu Mencari Tentang Cara Berapologetikanya Rasul Paulus Ya Di Dalam Kisah Pasal 17 Ya Coba Lihat Kisah Pasal 17 Ayat 16 Sampai Dengan Ayat Yang Terakhir Sampai 34 Semua Baca Itu Semua Tugas Itu Dan Tugas Itu Yang Pertama Itu Bagaimana Rasul Paulus Berapologetika Jadi Mulai Dari Awal Dia Ngomong Apa Dan Itu Harus Rinci Kamu Baca Teliti Itu Oh Dia Memberitahukan Tentang Siapa Contoh Ini Saya Beri Contoh Ayat 16 Kisah 17 Ayat 16 Paulus Di Atena Perhatikan Ayat 16 Sementara Paulus Menantikan Mereka Di Atena Sangat Sedih Hatinya Karena Ia Melihat Bahwa Kota Itu Penuh Dengan Patung Patung Berhala Perhatikan Jadi Kota Romawi Itu Kota Penyeban Berhala Dan Ribuan Patung Ada Di Sana Jadi Rasul Paulus Sangat Sedih Hatinya Kenapa Manusia Kok Nyembah Patung Jadi Motivasi Dia Yang Waktu Menggerakkan Itu Apa Karena Ada Satu Belas Kasian Dia Kepada Orang Orang Tersesat Ini Dan Dia Mengajar Orang Ini Membawa Orang Itu Untuk Melihat Iman Di Dalam Kristus Nah Itu Dasarnya Itu Jadi Awal Itu Dan Yang Kedua Karena Itu Karena Itu Di rumah Ibadat Ia Bertukar Pikiran Dengan Orang Yaudi Dan Orang Yang Takut Akan Allah Dan Di Pasar Setiap Hari Dengan Orang Yang Dijubah Disitu Jadi Perhatikan Paulus Di Kota Kota Besar Kemudian Di Mana Sampai Di rumah Ibadat Sampai Di Pasar Pasar Dan Dia Memberitakan Meklamesikan Dan Berargumen Dengan Orang Disana Artinya Berargumen Jadi Pertama Paulus Melihat Dia Keliling Dulu Sebelum Dia Mempertanggungjawabkan Imannya Memproklamiskan Injil Itu Ditulis Semua Dia Keliling Dari Kota Dari Kota Kota Lihat Berhala Berhala Dan Kamu Lihat Itu Teliti Semua Nah Setelah Itu Isinya Perdebatannya Apa Itu Mulai Dari Ayat Yang Ke 19 Isinya Apa Isi Apologi Tika Paulus Itu Apa Berpusat Pada Apa Nanti Kamu Terkejut Sekali Dari Awal Kamu Dengar Saya Kotba Tentang Rahasia Kerajaan Allah Rahasia Yang Besar Itu Tentang Kristus Sebagai Pusat Itu Nanti Sama Paulus Sedang Memberitakan Kristus Lagi Jadi Apologi Tika Kita Memuliakan Nama Kristus Itu Yang Tugas Pertama Jadi Tolong Dicari Metode Isinya Paulus Tentang Apologi Tika Apa Yang Dia Sampaikan Bagaimana Dia Sebelumnya Meneliti Kota Itu Dan Dia Hatinya Sedih Lihat Kondisi Seperti Itu Itu Semua Dari Pandangan Paulus Yang Sangat Luas Sangat Luas Sekali Jadi Bukan Terkota Dengan Apa Saya Mau Melayani Ini Aja Gak Mau Yang Lain Gak Bisa Kita Harus Melihat Kebutuhan Jiwa Jiwa Manusia Di Dalam Dosa Itu Penting Oke Ini Yang Yang Dan Diserahkan Mungkin Sebelum Selesai Ini Masa Ujian Itu Jadi Sebelum Itu Selesai Terus Yang Terakhir Adalah Kalian Bikin Sendiri Satu Tema Untuk Mempersiapkan Baik itu Skripsi Dan Yang Kamu Sekarang Mulai Berpikir Nanti Saya Mau Skripsi Apa Nah Itu Sekarang Mulai Kamu Tulis Tentang Apa Yang Berkaitan Dengan Apoloja Tiga Kebenaran Kebenaran Jadi Kebenaran Tentang Oh Tentang Surga Dan Raka Ini Tadi Saya Dengar Bapak Ngomong Gini Wah Saya Tertarik Wah Pak Tentang Lucifer Gimana Boleh Boleh Silahkan Tentang Raka Berbeda Dengan Raka Orang Lain Agama Islam Nekranya Apa Buddha Apa Kristen Itu Nekranya Bagaimana Nah Itu Bagus Sekali Itu Nanti Saya Kasih Semua Saya Kasih Tayangannya Saya Tentang Surga Bagaimana Suka Cita Surga Apa Yang Ada Di Surga Nah Itu Sangat Berbeda Dengan Agama Kemal Lain Kita Berbeda Sekali Dan Ada Tema Dan Temanya Tidak Boleh Sama Harus Berbeda Tidak Boleh Sama